Satu-satunya amas oleh dia adalah gampang memaafkan orang lain Sehingga kata Allah kepada para malaikat Masukkanlah dia ke surga Sebagaimana dia memaafkan saudaranya Begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya Ini kan modal banget nih Makanya disebutkan Al-Jaza bin Jinsil Amal Balasan itu sesuai dengan jenis amal Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain Allah juga akan mempersulit memaafkan kita Jadi dosa kita itu lama diampungi, gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang Sering tuh, gak sekali doang Berkali-kali orang bersalah ke dia Berkali-kali dia maafin orang itu Maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang Tapi kan dia pemaaf Maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!